sahabatku subscribe dimanapun berada hari ini saya akan membuat umpan ikan yang terbuat dari makanan lebaran yang sudah tidak terpakai yang penting ini makanannya tidak basi ya teman-teman jadi buat teman-teman yang ingin mencoba silahkan saja bisa memanfaatkan makanan lebaran Oke ini makanan ini adalah yang sudah kita haluskan ya ini terbuat dari nastar Oke kita masukkan saja sekitar satu sampai dua sendok Oke teman-teman bisa memanfaatkan makanan lebaran yang tidak terpakai yaitu terdiri dari diskuit nastar kita haluskan lalu kita nanti pakai air panas kita masukkan air panas sampai dia lunak ya sampai lunak terkena air oke diaduk-aduk hingga rata makanan-makanan ini sebenarnya bisa kita pakai untuk umpan apa saja karena sisa-sisa dari bekas makanan itu yang biasa kita untuk lebaran itu itu mengandung protein dan vitamin yang tinggi ya sehingga untuk umpan ikan apapun ini masuk nanti akan kita langsung ke empang ke mancingan oke kita aduk setelah rata seperti ini lalu kita masukkan telur telur cukup satu butir saja kita masukkan semuanya oke kita aduk kembali hingga rata jadi buat teman-teman yang mau mancing harian atau ikut lomba kalau sandai di rumah makanan tersisa ya sisa-sisa lebaran ini bisa dimampatkan untuk umpan ikan kita masukkan kembali ini agar supaya pas ya nanti pada saat mancing kita aduk terus sehingga benar-benar rata esen tenggiri saat tiga sampai dua tetes cukup ya pengerasnya cukup kita masukkan kinai kristal ya teman-teman jika ingin memakai kinai teman-teman bisa memakai takran selama dia masih lembek pakai saja saya tidak apa-apa karena kinai kristal itu terbuat dari indomia yang dihaluskan sebenarnya bahannya sama seperti itu kembali jika ini memang belum sempurna ya masih terlalu lembek kita aduk hingga rata ini kita pakai kinai kristal satu bungkus setengah yang tadi satu bungkus itu sudah dipakai yang ini benar-benar satu bungkus nah ini udah bagus sekali cocok sekali untuk umpan apa saja ya karena bahan-bahan yang kita pakai yaitu bahan-bahan yang memang sudah mengandung protein tinggi terbuat dari keju di bekas nastarnya terbuat juga dari bahan-bahan seperti susu dan lain-lain nah ini udah bagus sekali teman-teman oke teman-teman bisa mencobanya nanti di rumah umpan yang tadi teman-teman ini pellet cinta namanya cinta kita nanti akan jajal kiannya akan coba di empang oke teman-teman ini umpan yang dari kita buat teman-temannya panci tuh gacor oh umpan yang sama umpan yang sama uh 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 santai bro santai siap bro mancingnya umpan nih umpan gitulah bro tuh bro tuh bro bro tarp bro enggak belum ha dimakan bro en churra langsung disamber langsung disamber bro ya lo si aduh telok pas bro kenapa kenapa pancingnya gini nih mana ya pancingnya kayak gitu bisa bisa pancing juga bisa bisa dari itu buat ga tau aja udah pulang udah pulang iya iya cuman apa buang aja ya bro bukan cara nariknya bro dia lolos lah kalau mau dimakan yang sama kalau ini lari ikannya tuh iya iya bro 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 bawah ya, bawah gede-gede, kurang ada kurang ada keras banget, giginya dia kena ini, kena tulangnya iya tulangnya jauhan ini, hancur gila bro seru-seru iya, iya iya gede-gede ini, kena ini gawat enak ada lo ini kalau susah dipakai tangan? iya kurunya bisa, pakai tangan aja oh, dapat dapet 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 dapet